Keanggotaan Gibran Raka, Buming Raka dan Bobi Nasution di PD Perjuangan, status kader PDIP Presiden Jokowi juga disorot. Meski berseberangan arah dukungan Pilpres dengan keluarga Jokowi, PDIP menyebut Jokowi masih kader dan PDIP tak akan menarik menterinya dari kabinet. Bagaimana saudara membaca hubungan Jokowi dengan PDIP? Sudah ada pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi. Selamat petang Mas Ibrahim. Mas Adi, kenapa sih kalau misalkan kita lihat PDIP masih seolah ngerem nih kalau ditanya soal status kaderisasi dari Jokowi-Dodo? Saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan ya. Kenapa hubungan antara Jokowi dan PDIP ini kan terkesan naik turun, terkesan dua-duanya itu baik-baik saja. Tapi satu-satunya argumen yang menurut saya paling rasional, bahwa sebenarnya kalau mau jujur antara Jokowi dan PDIP ini sebenarnya satu sama yang lain saling mencintai Mas. Jadi kebersamaannya 23 tahun itu tentu saja bukan perkara gampang dalam waktu singkat kemudian dilupakan. Hanya karena misalnya persoalan perbedaan politik menuju Pilpres 2024. Meski kita tahu bahwa PDIP sudah memutuskan ganjar untuk maju Pilpres dan Jokowi pastinya memberikan dukungan politiknya kepada Kiberan. Tapi kebersamaan ini memang agak sulit untuk dilupakan begitu saja hanya karena misalnya beda sikap antara PDIP dan Pak Jokowi. Yang kedua tentu saja ini juga bagian dari upaya strategi komunikasi politik ke publik ya. Terutama dari teman-teman PDIP karena apapun judulnya sejumlah ornamen dan pemilih dari PDIP itu adalah terafiliasi sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dijaga betul. Jangan sampai hubungan dengan Jokowi yang relatif saat ini tidak baik-baik saja. Justru dalam banyak hal itu akan merugikan PDIP, terutama mereka yang selama ini tidak memiliki partai, selama ini yang terafiliasi dengan Jokowi, tapi tetap menjadikan PDIP sebagai pilihan politiknya di 2024. Mas Adi, jadi kalau misalkan PDIP gamblang nih, misalkan dramatis menarik diri mendukung Jokowi itu langsung berpengaruh pada elektoral PDIP? Ya saya kira memang Mas harus kita akui salah satu variable kenapa publik atau orang yang memilih PDIP itu karena faktor Jokowi. Yang tentu dikhawatirkan itu adalah pemilih-pemilih Jokowi yang tidak punya partai, tidak terafiliasi dengan PDIP misalnya, itu khawatir kalau resistensi dan sikap politik PDIP ke Jokowi itu keras, mereka itu meninggalkan PDIP. Kan ini yang sebenarnya sedang ingin ditahan betul ya, bagian dari strategi komunikasi politik karena dalam hitungan hari tentu saja kita sedang akan memasuki masa kampanye dan tanggal 14 Februari kurang lebih sekitar 3 bulan lagi akan memasuki masa pemilu yaitu Pilpre dan Pilek yang dilaksanakan secara bersama. Yang saya kira memang membaca hubungan Jokowi dan PDIP memang agak rumit. Kalau misalkan tadi soal kebersamaan yang ingin dijaga, bagaimana Anda melihat soal perbedaan? Kalau di DPP, Puan Maharani soal mengrem, tidak ada perintah kritik Jokowi tapi di calonnya yang diusung Ganjar mengkritik soal perbedaan hukum. Bagaimana Anda melihat ada perbedaan pandangan terhadap pemerintahan Jokowi? Ya inilah yang saya sebut memang agak rumit sebenarnya menjelaskan bagaimana hubungan antara Jokowi dan PDIP. Pada level PDIP sebenarnya menurut saya memang hati dan fikirannya agak sedikit terbelah. Satu sisi tentu tidak nyaman dan tidak happy. Dengan manoeuvre Jokowi yang memang kelihatan merestui Gibran untuk maju di 2024 berhadap-hadapan dengan jagoan mereka yaitu Ganjar ya. Tapi pada setting bersamaan tentu saja PDIP ini tentu tidak mau kehilangan pemilih-pemilih Jokowi ya. Yang saya kira relatif juga kuat gitu ya sebagai bagian dari pemilih PDIP di dua kali pilpres 2014 dan 2019. Ini yang saya sebut. Sebagai supaya untuk menarik Jokowi masih tetap menjadi bagian dari PDIP. Supaya pemilih Jokowi pun juga tetap menjadi bagian dari PDIP. Minimal mereka tidak pindah ke lain hati dan minimal mereka terus menjadikan PDIP sebagai pilihan politiknya. Nanti dipilih 2024 yang akan datang. Pertanyaan dibalik bagaimana dengan dari sisi pihak Jokowi karena sama juga mengerem. Tanyakan ke partai tidak gamblang saya mundur dari PDIP tidak gamblang. Kalau itu persis mas. Karena bagi saya ini, ini kan menjelang pemilu di 2024. Semua dan situasi politik itu serba sensitif. Kalau misalnya PDIP itu agresif tentu khawatir. PDIP lah yang akan mendapatkan feedback yang buruk. Karena PDIP misalnya dinilai menggunakan tangan besi, PDIP dinilai tidak memberikan ruang yang cukup luar biasa kepada Jokowi untuk menentukan pilihan politiknya. Khawatir justru yang mendapatkan efek kurang baik adalah teman-teman PDIP. Makanya sikap PDIP itu tegak lurus tetap menjadikan Jokowi sebagai presiden yang dipilih dan mereka akan terus mendukung hingga di 2024. Begitupun dengan Jokowi, kalau mau jujur sebenarnya kan iman dan pilihan politiknya berbeda dengan PDIP. Tapi kan tidak buru-buru meninggalkan PDIP ataupun keluar dari PDIP. Ini khawatir. Ada asumsi, ada keyakinan yang muncul di kalangan masyarakat PDIP ditinggalkan oleh Jokowi. Dan efek negatifnya kepada Jokowi. Dan terutama terkait dengan pencapresan dari Mas Gibran. Misalnya termasuk soal bagaimana Mas Kaisang sedang membangun partai politiknya di PSI. Ini kan soal bagaimana dalam tanda kutip ya. Takut ada kesan mendolimi. Ini yang sebenarnya cukup dikhawatirkan betul. Baik dari level PDIP ataupun pada level Pak Jokowi. Makanya saling diam, saling dingin, dan terkesan keduanya mencoba untuk merajut kembali hubungan politiknya. Supaya tetap hangat dan tetap mesra. Ini yang saya sebut sebagai strategi komunikasi politik. Supaya Jokowi-nya juga nyaman. Jadi pulih dan tidak mendapatkan efek negatif. Pada level PDIP pun juga begitu. Sekalipun hatinya bergemuruh. Jokowi beda sikap dengan mereka. Tapi pada setting bersamaan tentu PDIP tidak mau. Kehilangan pemilik-pemilik dari Jokowi yang dari dulu memang memilih PDIP sebagai pilihan. Jadi ini bisa dikatakan kekhawatiran mereka terhadap elektoral masing-masing ya Mas Ali. Termasuk juga pada capres-capres yang diusung seperti itu. Saya kira itu tidak bisa dibantah karena kalau misalnya Jokowi itu terkesan keluar dari PDIP. Kan pasti ada feedback yang kurang baik. Ada narasi yang pastinya muncul ke publik bahwa Jokowi meninggalkan PDIP. Menjelang pemilu tentu itu tidak kondusif. Dan pada setting bersamaan kalau kemudian PDIP itu secara agresif mengeluarkan Jokowi dari PDIP. Tentu efek negatifnya juga akan muncul kepada PDIP. Seakan-akan PDIP ini tidak demokratis dan tidak memberikan ruang ekspos yang cukup luar biasa kepada kader terbaik mereka. Namanya Pak Jokowi. Ini yang saya sebut khawatir ada flying victim dalam tanda kutip yang akan muncul kepada publik soal siapa yang didolimi. Kalau gitu manuvernya gimana sih dari capres-capres yang diusung ini kalau misalkan tadi dua sosoknya masih menjaga hubungannya nih Mas Adi. Kan capres bersaing juga. Ya tentu tidak mudah Mas sebenarnya untuk menjelaskan. Satu sisi kalau PDIP terus menjadi bagian dari narasi politik untuk melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu kan sebenarnya hampir diboyong 100% oleh Prabowo dan Gibran ya. Karena mengingat ya orang juga tahu bahwa pastinya presiden akan lebih mendukung Prabowo dan Gibran ketimbang yang lain. Tapi pada setting bersamaan kalau narasi terus tegak lurus kepada Jokowi ini kan tidak terlampau menguntungkan bagi PDIP yang tentu saja dalam banyak hal harus menyampaikan sikap kritis mereka terkait dengan kinerja pemerintah, terkait dengan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian belakangan Pak Ganjar itu terkesan ya agak kritis dan bahkan agresif mengkritisi banyak kinerja dan sikap politik dari pemerintah. Tentu untuk menciptakan ceruh pemilih yang saya kira terutama kalangan menengah ke atas, kelompok kritis, kelompok moderat, kelangan-kelangan aktivis yang selama ini memang kecewa dengan Pak Jokowi yang dililai seberangan dengan pemilihnya di 2024 nantinya Mas. Kami tangkap. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini.